menurutku ini air terjun paling wapus dari malang lo udah ga usah debat mana ayo deh ini air terjun itu ada yang ngerti ga ayo timbang penasaran takjak ayo takjak belakang ayo 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 oke oke, dulu aku langsung aja kita kasih timbang penasaran singkat cerita aku bisa nyampe polanya durasi ini pengen ngerti lengkapnya di channel youtubeku apa di youtube ketiknya coba Nirwana pasti ada videoku, ya kan nah, ini lokasi ada Gedangan, Malang Selatan wow, ini wakil yang guru ngerti menurut aku ini coba yang paling wapik di Malang, ini gak usah debat ini dulu aku menek-menek waktu ya, cek kaya di TransTV my trip, my adventure my trip, my adventure padahal, ya, banyak wadih-wadih ini, ya, wadih-wadih, ya, wadih-wadih wapik gak? wapik gak? ya, wapik lah salam, kan, gak wong-wong Gedangan, ya, salam no, no, tak promosi, no ini singkat cerita aku makan sego melut, masak aneh ibu-e koncoku ibu-e koncone, ibuku, eh ibu-e koncoku jelimat aja, hahaha mari makan melut, langsung aja aku ngopi sanggup toko omah, loh ngomong termos, ngomong ini, kopi ini panas, ya, wadih-wadih lho, nah, lho, 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 lho lho, 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 lho promosi wisatanya itu banyak yang di sini karena ini aksesnya mobil ke sini toko parkiran melakukannya itu ya paling tidak 5 menit ya kan, tidak sampai lah, bukannya toko parkiran itu mudun langsung ditutup itu, jadi trekkingnya terlalu banyak wapik lor, jolali yang di sini, yang pakai sampah saya pakai sampah, wuuh wapik lor, jolali wapik menurutku ya, ayo jolali jolali di follow, aku Niki soalnya next, oke video-video aku belakang nanti-nanti loh adus deh kali, adus deh, ya oke pokoknya jolali di follow ya wuh, ya, sarungnya tak kibas-kibas no si, hahaha matur noon